Paul berhasil ditahan, selamat mendengarkan Di waktu yang sama dengan kematian Adolf Miller di Megaton Saat itu juga di Hill Street, tepatnya di salah satu homestay yang dibangun oleh perusahaan Future of Comedy Sekitar 20 tahun yang lalu, tampak rombongan Joe, Black, Amat Air Baru saja tiba di lokasi di mana Tuan Paul berhasil ditemukan Ketika rombongan Joe tiba, mereka sudah ditunggu oleh puluhan anak buah Dan di sana juga ada Draco, Shyam, Daniel, dan juga Heri Selesai berbahasa-bahasi sejenak, rombongan itu pun langsung saja menuju sebuah homestay Yang memang bebas disewakan kepada siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam di Hill Street ini Tuan Muda Menurut Leo, disinilah Paul itu tinggal Kata Black memberitahu kepada Joe Joe hanya mengangguk Sejenak dia memperhatikan kesel keliling Dia memang menemukan beberapa orang sedang bersembunyi di balik rembunnya pohon-pohon hiasan Yang sengaja ditanam di sekitar kawasan itu Bagil manajer homestay ini Aku menginginkan kunci cadangan untuk rumah nomor 21 ini Kata Joe Setelah Daniel melakukan panggilan Tak lama kemudian, tampak lelaki berusia sekitar 50-an datang bersama dengan para staff Kemudian menyerahkan kunci yang diinginkan oleh Joe Tadiri Setelah menerima kunci tersebut Joe langsung membuka pintu rumah yang teridentifikasi bahwa Disinilah Tuan Paul menyewa Begitu dia memasuki rumah tersebut Kini tampak Seorang lelaki dengan usia yang sebaya dengan Draco dan Tuan Shem Terlihat sangat terkejut Si, siapa kau? Mengapa kau memasuki rumahku ini Tanpa seizinku? Kata Tuan Paul dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut Hahaha Kemana anda akan lari, kakek Paul? Sudah kukatakan Bahwa aku pasti akan menemukan keberadaanmu Siapa kau ini, ha? Jelas Paul tidak mengartil siapa pemuda berkulit hitam legam Yang berdiri di abang pintu homestay Yang dia sewa tersebut Ini karena Dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Joe William Kau tidak mengenalku Tapi kau bisa mengirim Sean ke kota Kemuning untuk membunuhku Anda sehat? Tanya Joe sambil melangkah masuk Tetap di tempatmu Atau Aku akan melaporkan kepada manajer Bahwa ada pencuri masuk ke rumah yang aku sewain Kata Tuan Paul Hahaha Mau meleporkan aku sebagai mencuri Kalian semua yang ada di luar Silahkan masuk Kata Joe memberi perintah Selama setelah itu Gini dari luar beberapa orang Termasuk semanajer pun mulai memasuki ruangan itu Dan ketika melihat mereka yang baru saja masuk itu Adalah wajah-wajah yang tidak asing lagi baginya Barulah Tuan Paul menyadari bahwa Pemuda hitam legam itu adalah Joe Putra dari Jerry William Sudah tahu siapa aku kan? Betul sekali Kau bersembunyi di kandang harimau Harusnya kau lari ke luar negeri Tuan Paul Bukan lari ke luar kota Sekarang Aku ingin bertanya kepada Anda Pak Manajer Sudah berapa lama Tuan Paul ini bersembunyi di sini? Tanya Joe Sudah Sudah tiga hari Tuan Muda Hmm Sudah tiga hari? Kau pasti tahu Bahwa ada dua kelompok yang sedang mencari keberadaan Tuan Paul ini Yang pertama adalah orang-orangnya Ardolf Miller Dan yang kedua adalah orang-orang dari Dragon Empire Tidak mungkin kau tidak mengetahui itu Iya kan? Lalu Mengapa kau tidak memberikan informasi kepada kami? Coba kau jelaskan Sealasannya Tersak Joe Dengan tatapan tajam yang sangat mengintimidasi Ma'am Maaf buat saya Tuan Muda Katakan Atau Aku potong lidahmu Acam Joe membuat manajer tersebut ketakutan Melihat keceadaan ini Drago yang terkenal sebagai orang yang memiliki minim kesabaran Langsung menendang beti sang manajer Membuat lelaki berusia lima puluhan itu langsung jatuh terduduk Begitu sang manajer tersebut terjatuh Drago langsung menjabak rambutnya Lalu menempelkan pisau di dekat pipi lelaki itu sambil berkata Jika kau tidak menjawab Maka Ucapan selama jalan kepada lidahmu Ampun Ampuni saya Tuan Ampuni saya Saya melakukan ini karena selain kami adalah sahabat lama Dia juga memberiku uang menutup-menutup mulut Makanya saya menyamarkan identitasnya di buku daftar tamu Tolong jangan potong di dasar ya Tuan Ratap sang manajer itu dengan tubuh menggigil Serta keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya Kau tahu bahwa Tuan Mpalu ini adalah orang yang paling dikehendaki oleh banyak pihak Termasuk para penyiasat pemberantas korupsi Kau malah sengaja menyembunyikan dirinya di sini Kau telah berkomplos dengan musuh perusahaan Dalam hitungan detik, kau pasti bangkrut 4R Lempar lelaki ini keluar Biarkan dia menjadi mengemis di kaki lima Kata cu dengan wajah marah Beruntung kulitnya saat ini hitam legam Andai keadaan kulit wajahnya putih Maka akan sangat jelas terlihat bahwa wajahnya saat ini merah pada menahan marah Ampuni saya Tuan Muda Tolong jangan pacat saya Ampuni saya Rata pak manajer tersebut lalu perlahan suasanya menghilang Karena semakin jauh diseret oleh keempat wanita pengawal tersebut Dan kau Tuan Power Apa dulu tidak cukup wajah yang diberikan oleh ayahku Kau itu hanya seekor tikus kecil Sangat kecil untuk melawan kekuatan future of company Kau mengira Telah memanfaatkan kekuatan keluarga Miller Tapi apa yang kau dapat Saat ini kau bagai pesakitan yang sangat menyijikan Lari ke sana dan ke sini seperti anjing kurak Kau tidak sadar dengan usiamu yang sudah tua itu Masih saja memikirkan ingin berbuat jahat Aku akan melupakan semua yang telah kau lakukan Asalkan Serahkan surat-surat dokumenmu itu Dan berangkat bersama dengan Tuan Syam Untuk menjelaskan bautiran kesepakatan antara dirimu Keluarga Miller Dan wali kota Garden Hills Jika tidak Aku terpaksa harus membunuhmu di sini sekarang ini juga Kata J lalu meminta pistol kepada Hei Ray Paman Hei Ray Bagaimana cara menggunakan senjata ini? Pisik Joe membuat Hei Ray mendelikan matanya Apakah Anda tidak pernah menggunakan pistol? Pisik Hei Ray Memegang benda ini saja baru sekali ini Bagaimana mungkin aku tahu menggunakannya? Pistol ini tidak dikunci Hati-hati ketua Joe langsung mengangkat pistol dan mengarahkannya ke kepala Tuan Paul Kutembak kau sekarang ini Jika tidak mengatakan Dimana kau sembunyikan surat perjanjian itu Baiklah Aku akan menuruti keingananmu Asalkan kau mau memenuhi permintaanku Kata Tuan Paul Tidak ada tawar-menawar Cepat berikan Atau Duh Entah bagaimana ceritanya Joe yang ingin mengancam Tuan Paul Dengan pistol itu malah menekan pelatuk pistol tersebut Sehingga memuntahkan peluru dan meleset menghantam pesawat televisi di ruangan itu Hening seketika Bahkan saat ini Joe pun mendadak pucat dan gemetaran Hanya saja Karena kulit wajahnya yang hitam legam Sehingga tidak ada yang tahu kalau dia saat ini sangat terkejut Haa Senjata sialan ini membuatku kaget saja Kata Joe dalam hati Dia lalu berusaha menekan keterkejutannya dan kembali berkata Kau lihat itu Tuan Paul TV saja meledak Apalagi kepalamu Sekarang Cepat ikuti keinginanku Baiklah Aku akan memberikan apa yang kau inginkan Kata Tuan Paul lalu bergegas ke kamar Nih paman Senjata sialan ini membuat aku kaget seperempet mati Kata Joe dengan tangan bergegar menyerahkan pistol tersebut kepada Heri Heri menerima senjata itu dengan ekspresi senyum tertahan Sementara Draco dan Tuan Siang hanya mengulas kepala Joe saja Makanya Kau jangan sangat usil Untung hanya TV Jika itu tadi kepala Tuan Paul Maka siapa yang akan dijadikan saksi atas penyelewengan yang dilakukan oleh keluarga Miller itu Kata Tuan Siang Hehehe Iya Nanti aku akan belajar menggunakan pistol itu Kata Joe Tak lama kemudian Tuan Paul pun keluar dari dalam kamar dengan membawa mat berisi beberapa lembah dokumen dan menyerahkan kepada Tuan Siang Kau tidak perlu khawatir Tuan Paul Andai kau masuk penjara sekali lagi Anggaplah itu memang tempat yang layak untukmu Aku akan meminta Tuan Siang untuk membantu agar hukumanmu ringan Tuan Siang pasti akan membantu Kau tenang saja Dia memiliki banyak kenalan orang-orang yang berpangkat Kata Joe lalu bergegas keluar dari rumah itu Terima kasih telah mendengarkan